Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik, mahasiswa sekalian Kita kuliah pada sore ini Dengan judul Euthanasia Jadi Ini dari sisi Pronunciation Adik-adik harus benar ya Euthanasia Ethico-legal issues And Islamic revealed knowledge Jadi Topik ini penting Untuk blok-blok akhir Di fakultas kedokteran Karena Blok-blok terakhir itu adalah Blok-blok Ya, katakanlah Sarinya Atau Gongnya Dari ilmu Kedokteran Baik, kita mulai Bahwa Pengertian Euthanasia EU Itu sebetulnya artinya enak Nyaman Tanatos Itu artinya mati Jadi Euthanasia itu Euthanasia itu Mati yang Nyaman Mati yang enak Tetapi Eee Aplikasinya Seakan-akan identik dengan Keputus asaan Ya, ini Penting sekali Kita Memahami dari Eee Pengertian di awal Ya, jadi Sekali lagi Pengertian Yang asli Berarti Eee Mati yang Baik Mati yang nyaman Mati yang enak Ya Bahkan di bahasa Arab Dikenal dengan istilah Qadlur Rahma Ya Atau Taishirul Maud Ya Jadi Memudahkan kematian Ya Taishirul Maud Artinya Memudahkan Kematian Oke Ya Kok malah di Oke Nah Menurut istilah Pengertian secara istilah Euthanasia Berarti Tindakan Agar Kesakitan Atau Penderitaan Yang Dialami oleh Seseorang Yang Ingin Atau yang Menjelang Kepada Kematian Meninggal Itu bisa Di Peringan Tapi Juga ini Bisa berarti Menyegerakan Kematian Ya Karena Pasien Dalam keadaan Kesakitan Yang hebat Ya Nah Inilah Pengertian Euthanasia Nah Ada Beberapa Rumusan Lain Oleh Para Ahli Yang Tadi Disebut Sebagai Mati Dengan Tenang Mati Dengan Baik Ada Yang Mengartikan Lagi Mati Dengan Cepat Tanpa Derita Ada Yang Mengartikan Mengartikan Pembunuhan Tanpa Penderitaan Ya Jadi Tetap Pembunuhan Karena Secara Aktif Ya Mercy Killing Kemudian Kemudian Ahli Di Belanda Mengartikan Perbuatan Dengan Sengaja Jadi Ini Ada Kata-kata Sengaja Memperpendek Hidup Tanpa Atau Dengan Sengaja Tidak Berbuat Untuk Memperpanjang Hidup Demi Kepentingan Pasien Oleh Seorang Dokter Atau Bawahan Dari Dokter Itu Yang Menjadi Pertanggung Jawabannya Jadi Misalnya Perawat Dan Seterusnya Ya Jadi Adik-adik Bisa Paham Dari Istilah Ini Pokoknya Perbuatan Aktif Menyebabkan Pasien Meninggal Ya Dalam Waktu Yang Cepat Ya Kita Lanjutkan Di Indonesia Ini Eutanasia Diartikan Dalam Tiga Macam Ya Berpindahnya Ke alam Baka Dengan Tenang Dan Aman Tanpa Penderitaan Nah Ini Buat Orang Yang Yang Beriman Ya Istilahnya Ada istilah ini Tuhan Di bibir Kemudian Waktu Hidup Akan Berakhir Diringankan Penderitaan Si Sakit Dengan Memberi Obat Penenang Kemudian Yang Ketiga Mengakhiri Penderitaan Dan Hidup Seseorang Yang Sakit Dengan Sengaja Atas Permintaan Pasien Sendiri Dan Keluarganya Ini Yang muncul Istilah Istilah Ini Di Kode Etik Kedokteran Indonesia Tipe Tipenya Dengan Demikian Tipe Tipe Eutanasia Jadi Ada Yang Suka Relah Ada Yang Tidak Suka Relah Ada Yang Disadari Ada Yang Tidak Disadari Ada Yang Setengahnya Itu Ya Maaf Dicebut Bunuh Diri Tapi Dibantu Gitu Ya Atau Yang Ya Tidak Usah Diapapain Gitu Maksudnya Tidak Usah Ditolong Biar Meninggal Sendiri Atau Yang Betul Betul Aktif Yakni Obat Tertentu Yang Disuntikkan Yang Kemudian Langsung Mati Itu Bisa Nah Pada Pembicaraan Biasanya Kemudian Mengerucut Kepada Dua Istilah Ini Eutanasia Aktif Dan Eutanasia Pasif Eutanasia Aktif Artinya Suatu Tindakan Yang Secara Sengaja Dilakukan Oleh Dokter Atau Tenaga Kesehatan Lainnya Untuk Mempersingkat Atau Mengakhiri Hidup Seorang Pasien Bahkan Ada istilah Eutanasia Agresif Yang Ini Dilakukan Dengan Pemberian Satu Senyawa Yang Mematikan Baik Secara Diminum Maupun Disuntikkan Salah Satu Contoh Senyawa Mematikan Adalah Tablet Sianida Ini Yang Beberapa Waktu Yang Lalu Sangat Terkenal Tetapi Dalam Dalam Koridor Kejahatan Jadi Untuk Meracuni Seseorang Nah Ada pun Eutanasia Pasif Itu dilakukan Dengan Memberhentikan Pemberian Bantuan Medis Yang Dapat Memperpanjang Hidup Pasien Secara Sengaja Nah Jadi Seorang Pasien Yang Misalnya Di ICU Dengan Alat-alat Dengan Oksigen Dengan Obat-obat Itu Dihentikan Nah Itu Pasif Jadi Oksigen Itu Hal yang Vital Dibutuhkan Seorang Yang Tidak Bisa Menghirup Oksigen Kesulitan Pernapasan Terus Dicabut Pasti Akan Meninggal Kemudian Antibiotik Seorang Yang Mengalami Infeksi Berat Misalnya Pneumonia Tidak Diberi Antibiotik Mati Sepsis Terus Tindakan Operasi Sama Jadi Operasi Itu Sifatnya Emergensi Seorang Pasien Yang Butuh Operasi Tapi Tidak Dioperasi Itu Sebetulnya Bagian Dari Yutanasia Pasif Terus Pemberian Obat Penghilang Rasa Sakit Ya Itu Bisa Jadi Suatu Obat Itu Dia Maunya Untuk Menghilangkan Rasa Sakit Tapi Justru Akan Mengakibatkan Kematian Nah Kemudian Ditinjau Dari sudut Pemberian Izin Ada Yutanasia Yang Diluar Kemauan Pasien Misalnya Tindakan Yutanasia Bertentangan Dengan Keinginan Pasien Untuk Tetap Hidup Tindakan Ini Tentu Bisa Disebut Pembunuhan Kemudian Yutanasia Secara Tidak Sukarela Ini Terjadi Bila Seorang Yang Tidak Ber Kompeten Atau Tidak Berhak Mengambil Satu Keputusan Misalnya Statusnya Seorang Wali Dari Pasien Ini Pernah Terjadi Kasus Terry Siafo Ini Kontroversi Karena Beberapa Orang Wali Mengaku Memiliki Hak Untuk Mengambil Keputusan Bagi Pasien Tapi Orang Lain Jadi Jadi gini Ada Pendapat Yang Membolehkan Wali Itu Memberi Keputusan Tapi Ada Yang Lain Lagi Mengatakan Enggak Kalau Pasien Itu Seorang Dewasa Yang Bisa Menentukan Untuk Dirinya Sendiri Ya Harus Dirinya Sendiri Nah Ini Kontroversinya Disitu Kemudian Ada Yutanasia Yang Secara Sukarela Dilakukan Atas Persetujuan Si Pasien Sendiri Tapi Hal Ini Juga Masih Kontroversinya Nah Jadi Terjadilah Yang Namanya Dilematik Tentang Human Rights Ya Tahun 81 Ada Deklarasi Lisabon Yang Menyebutkan Bahwa Yutanasia Dari sudut Kemanusiaan Dibenarkan Dan Merupakan Hak Bagi Pasien Yang Menderita Sakit Yang Tidak Dapat Disembuhkan Jadi Deklarasi Tersebut Membolehkan Jadi Pasien Punya Hak Untuk Memilih Dilakukan Yutanasia Atau Tidak Asal Kasus Yang Dialami Adalah Kasus Yang Memenuhi Syarat Yakni Sakit Yang Tidak Bisa Disembuhkan Nah Bagaimana Di Indonesia Hukum Di Indonesia Ini Diatur Oleh Perundangan Dalam hal Ini Pasal 344 338 340 345 359 Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Dari Ketentuan Ini Berkaitan Langsung Dengan Yutanasia Aktif Dengan Permintaan Nah Disini Betul-betul Dinyatakan Barang Siapa Yang Menghilangkan Jiwa Orang Lain Atas Permintaan Orang Itu Sendiri Yang Disebutkannya Dengan Nyata Dan Sungguh-sungguh Dihukum Penjara Selama-lamanya 12 tahun Jadi Ini Saya kira Di Indonesia Beda Atau Berlawanan Dengan Deklarasi Lisabon Tahun 81 Tadi Jadi Tidak Boleh Di Indonesia Tidak Boleh Pasal KUHP Yang Berkaitan Dengan Yutanasia Aktif Maupun Pasif Yang Tanpa Permintaan Coba Sekarang Kita Lihat Kalau Yang Tadi Tiga Empat Tadi Yang Permintaan Barang Siapa Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Seorang Lain Dihukum Karena Makar Mati Dengan Penjara Selama-lamanya 15 Tahun Ya Tadi 12 Tahun Kalau Permintaan Kalau Tanpa Permintaan Ini 15 Tahun Kemudian Di pasal Tiga Empat Puluh Barang Siapa Yang Dengan Sengaja Dan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain Dihukum Karena Pembunuhan Direncanakan Dengan Hukuman Mati Ini Malah Hukuman Mati Kalau Direncana Ya Atau Penjara Selama-lamanya Seumur Hidup Atau Penjara Sementara Selamanya Lama-lamanya 20 Tahun Ini Lebih Berat Lagi Kalau Disengaja Direncanakan Terus Di 359 KUHP Barang Siapa Yang Karena Salahnya Menyebabkan Matinya Orang Dihukum Penjara Selama-lamanya 5 Tahun Atau Kurungan Selama-lamanya 1 Tahun Nah Jadi Perhatikan Disini Ya Permintaan Atau Tidak Permintaan Sengaja Atau Sengaja Bahkan Lalai Ini Dituntut Ini Kena Hukum Ya Makanya Profesi Kedokteran Tidak Boleh Lalai Kalau Lalai Kena Pasal Yang Ini Tadi 359 Mau Ada Yang Tanya Silahkan Ya Jadi Fadila Menanyakan Kalau Pasien Tidak Sadar Ini Berkaitan Dengan Inform Consen Ya Dengan Inform Consen Itu Hal Yang Lain Lagi Sebenarnya Kalau Inform Consen Misalnya Untuk Operasi Pasien Yang Tidak Sadar Diwakili Oleh Keluarganya Atau Pasien Sadar Tapi Tidak Tidak Kompeten Misalnya Anak-anak Atau Orang Yang Jiwanya Terganggu Itu Diwakili Oleh Keluarganya Walinya Yang Kompeten Ya Baik Saya Lanjutkan Dalam Kode Etik Dokteran Dijelaskan Ini Tahun 1983 Ya Ini Ditampak Oleh Menkes Setiap Dokter Harus Senantiasa Mengingat Akan Kewajibannya Melindungi Hidup Makhluk Insani Ini Juga Ada Di Sumpah Dokter Ya Jadi Tidak Boleh Dalam Hal Ini Mengugurkan Kandungan Mengakhiri Hidup Ya Dalam Hal Ini Berarti Yutanasia Itu Secara Kode Etik Di Indonesia Tidak Boleh Jadi Yutanasia Baik Aktif Maupun Aktif Secara Hukum Itu Tidak Boleh Atau Ini Adalah Tindakan Melawan Hukum Menurut Aspek Etik Juga Ini Berlawanan Dengan Etik Ya Jadi Di Indonesia Sekali Lagi Tidak Boleh Melakukan Yutanasia Nah Di Seluruh Dunia Kita Bisa Melihat Petanya Seperti Ini Ya Mungkin Adik-adik Bisa Melihat Gambarnya Gambar Merah Dan Gambar Kuning Itu Saja Ya Kalau Yang Hijau Sama Sekali Juga Tidak Ada Tapi Merah Kuning Artinya Apa Artinya Ada Yang Tetap Melarang Seperti Di Indonesia Tapi Ada Yang Membolehkan Dengan Catatan Ya Jadi Itu Contohnya Di UK Di Inggris Di Perancis Finland Jerman Jepang Israel Australia Itu Seperti Indonesia Tapi Di Switzerland Di Amerika Columbia Di Belanda Itu Ya Boleh Tapi Dengan Secara Oke Kemudian Berikutnya Ini Keterangannya Ya Tadi Sudah Kita Sebut Jadi Yang Membolehkan Belanda Luxemburg Belgia Dan Swiss Ya Maka Tidak Menghirankan Kalau Nanti Orang Berbondong Bondong Kesana Ya Sepuluh Tahun Terakhir Di Belgia Itu Ada Orang Yang Datang Untuk Sontek Mati Ya Itu Meningkat Sampai Delapan Kali Lipat Ya Jumlahnya Sampai Delapan Ribu Lebih Kasus Ya Praktek Sontek Mati Itu Ya Begitu Sejak Tahun 2014 Sudah Ada Jerman Amerika Jepang Ya Itu Ya Boleh Ya Meskipun Katakanlah Abu-abu Ya Ya Di Amerika Itu Sontek Mati Pasif Atau Dibiarkan Meninggal Itu Boleh Berarti Ini Eutanasia Pasif Ya Tapi Pasien Harus Menantangani Bersetujuan Baik Kita lanjutkan Sekarang Beberapa Kasus Yang Sempat Ngetrend Ya Sempat Terkenal Itu Di New Jersey Amerika Itu Orang Yang Overdosis Koma Ya Terus Ya Dia Masih Muda 21 Tahun Dia Koma Kemudian Masuk ICU Dengan Alat Bantu Nah Keluarganya Itu Nggak Tega Orang Tuanya Minta Dokter Untuk Menghentikan Alat Bantu Ya Permohonan Ini Dibawa Ke Pengadilan Dan Diputuskan Oke Ya Dikabulkan Ternyata Setelah Dilepas Bukanya Ini Mati Ya Ternyata Malah Bisa Bernafas Pontan Ya Meskipun Dalam Keadaan Koma Dan Nah Ini Dia Meninggalnya Benar-benar Itu Setelah Koma 9 Tahun Nah Dan Meninggalnya Pun Bukan Karena Overdosis Tapi Karena Infeksi Paru-parunya Nah Ini Contoh Kasus Terjadinya Dilema Ya Koma 9 Tahun Terus Ini Kasus Terry Siavo Yang Umurnya 41 Tahun Ini Diberi Izin Untuk Mencabut Pipa Fiding Ya Dia Dia Masih Koma Tapi Masih Hidup Komanya Tahun 90 Ya Akibat Jatuh Di Rumahnya Ya Keadaannya Gagal Jantung Selama 8 Tahun Juga Dia itu Koma Ya Dan Kemudian Jadi Keluarganya Lagi-lagi Tadi disebut Minta Dicabut Supaya Meninggal Dengan Tenang Ya Namun Apa yang terjadi Ya tadi itu Koma Berkepanjangan Dan Ya Baru meninggal Setelah 8 Tahun Ya Jadi Selalu Orang-orang Yang seperti Ini Dalam Dilema Ini Tahun 2002 Pasiennya Umur 68 Tahun Sakitnya Sirosis Ya Adik-adik tahu Sirosis itu Gagal Hepar Ya Gagal Hati Nah Tiga bulan Setelah Dirawat Oleh Seorang Bermargapak Dokternya Mencabut Alat Bantu Nafas Ya Desember 2002 Anak Laki-laki Almarhum Minta Polisi Untuk Memeriksa Kakak Perempuannya Berserta Dua orang Dokter Atau Sudut Duan Melakukan Pembunuhan Nah Coba Padahal Tadinya Minta Terus Sekarang Dokternya Dituntut Nah Ini kan Lagi-lagi Dilema Nah Si pasien Sebelumnya Telah Minta Dipasang Satu Minggu Sebelum Meninggal Si pasien Amat Menderita Oleh Penyakit Sirosis Hati Nah Padahal Itu Stadium Akhir Dokter Mengatakan Bahwa Walaupun Respirator Tidak Jabut Kemungkinan Hanya Tahan 24 jam Tapi Ternyata Lebih Lama Jadi Inilah Lagi-lagi Dilema Maka Harus Pelajari Betul Kasusnya Dan Tetap Kalau di Indonesia Saran saya Jangan Melakukan Etanasia Aktif Maupun Pasif Nih Ada lagi Permohonan Untuk Melakukan Etanasia 2004 Oktober Seorang Suami Ya Pancasatria Hasan Kusuma Karena Enggak Tegal Lihat Istrinya Agian Isna Nauli 33 Tergulik Selama 3 bulan Habis Sesar Nah Disamping Itu Ketidakmampuan Untuk Beban Biaya Nah Permohonan Etanasia Ini Diajukan Kepengadilan Negeri Jakarta Pusat Kasus Ini Merupakan Salah Satu Contoh Bentuk Etanasia Yang Diluar Keinginan Pasien Kan Tadi Ditanyakan Pasien Kan Koma Ya Tapi Yang Minta Adalah Keluarganya Adalah Suaminya Karena Satu Enggak Tiga Penderitaan Istri Yang Kedua Soal Biaya Nah Di Indonesia Pengadilan Jelas Menolak Ya Nah Apa Yang Terjadi Dari Bulan Oktober Kemudian 7 Januari Ternyata Ada Kemajuan Ya Dalam Pemulihan Kesehatannya Berapa Bulan Itu Oktober November Desember Januari Empat Bulan Bayangkan Kalau Tadi Betul-betul Disuntik Mati Nah Berikutnya Ini juga Di Jakarta Dioperasi Kemudian Koma Tiga Setengah Bulan Nah Diagnosanya Hamil Di luar Kandungan Setelah Dioperasi Ternyata Hanya Cairan Sekitar Rahim Setelah Diangkat Operasi Tersebut Menyebabkan Koma Sang 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 Suami Mengajukan Permohonan Tanasia Ke Pengadilan Jakarta Pusat Permohonannya Di Tanda tangan Suami Orang Tua Serta Kakak Dan Adik Siti Zulaiha Jadi Kasus Haram Meminta Mati Haram Yang Melakukan Berarti Membunuh Yang Misalnya Minta Berarti Bunuh diri Jadi Pasien Tidak Boleh Jadi Hukumnya Haram Baik Permintaan Sendiri Keluarga Tetap Tidak Boleh Pembunuhan Atau Bunuh diri Cuma Itu Janganlah Kamu Membunuh Jiwa Yang Diharamkan Oleh Allah Tidak Layak Bagi Seorang Mumin Membunuh Mumin Yang Lain Janganlah Kamu Bunuh Dirimu Allah Maha Penyayang Kepadamu Bagaimana Kalau pasif Yakni Alat-alat Bantu Yang Dipakai Oleh Pasien Ya Itu Kan Dalam Rangka Menolong Ya Dalam Rangka Berubat Berikhtiar Itu Sunnah Ya Maka Hukum Euthanasia Pasif Dalam Hal ini Menghentikan Pengobatan Ya Atau Mencabut Alat-alat Bantu Ya Setelah Organ-organ Yang Vital Itu Memang Betul-betul Rusak Ya Ini Jais Jais Artinya Boleh Ya Boleh Tapi Betul-betul Harus Pastinya Dalam Keadaan Alat-alatnya Sudah Rusak Alat-alat Vital Maksudnya Otak Ya Jantung Terutama Jadi Setelah Mencabut Dari Tubuh Pasien Dokter Tidak Dikatakan Berdosa Ya Dan Tidak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Tindakan Membunuh Ya Ini Berbagi Hukum Dalam Islam Kalau Aktif Tidak Boleh Tapi Kalau Pasif Sebenarnya Islam Membolehkan Ya Tapi Kasus Yang Tadi Disebut Sebut Tadi Kan Sebetulnya Dalam Kondisi Organ Vitalnya Itu Belum Rusak Belum Mati Sehingga Pasif Pun Dilarang Ya Jadi Pasif Dibolehkan Kalau Organ Vitalnya Sudah Rusak Saya Kira Demikian Kuliah Siang Ini Mudah Dapat Diambil Pelajarannya Selamat Terima kasih.